Hai Viva Niams, thank you so much buat kalian yang klik video ini karena pasti pada penasaran banget dong sama berita-berita yang akan aku bawain di Viva Top 3 di hari ini. Sebelum itu aku minta sama kamu untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Viva. Langsung aja yuk, ini dia berita pertama. Warganet dihebohkan dengan jenazah Covid-19 yang tertukar di Surabaya, Jawa Timur. Loh, kok bisa sih? Peristiwa itu terjadi di tempat pemakaman umum Kecamatan Jambangan, Surabaya hari Rabu 24 Juni 2020. Dalam video berdurasi 1 menit 37 detik itu terlihat 5 orang sedang sibuk mengambil jenazah yang diduga tertukar. Pasalnya di batang peti jenazah tertulis jenazah tersebut adalah warga Kecamatan Wonocolo bukan Jambangan. Dan lebih parahnya jenazah itu berjenis kelamin laki-laki bukan perempuan. Anggota keluarga yang mengetahui hal tersebut meminta petugas untuk menukar kembali jenazah seputunya yang meninggal karena serangan jantung. Menenggapi hal ini, jurubicara Rumah Sakit Islam Surabaya yakni Budi Setianto mengakui ada kesalahan dalam proses serah terima jenazah. Petugas tidak memeriksa identitas jenazah lebih dulu sebelum dimasukkan ke ambulan. Wah ada-ada jenazah petugas tapi mungkin kelelahan kali ya makanya gak fokus. Tapi kan yang penting masalahnya udah selesai. Guys mulai sekarang harus hati-hati ya makan jamur soalnya warga Amerika Serikat sempat terkena wabah listeria setelah makan jamur enoki. Pada 11 Maret 2020 lalu tercatat 4 orang meninggal dunia, 30 orang dirawat di rumah sakit setelah memakan enoki. Diketahui jamur enoki tersebut diproduksi oleh San Hong Food asal Korea Selatan dan telah ditarik dari pasaran. Menurut pusat pengendalian dan pencegahan penyakit AS terdapat 36 laporan orang terinfeksi listeria dari 17 negara lain. Pada 9 Juni kemarin AS telah bebas dari wabah listeria namun meminta warganya untuk tetap waspada. Sebagai informasi listeria monocytogenes merupakan suatu organisme yang dapat menyebabkan sakit kepala, leher kaku dan kejang-kejang. Fatal bagi wanita hamil karena bisa akibatkan kematian bagi ibu atau janir. Untuk kejala biasanya muncul 1-4 minggu setelah memakan makanan yang terkontaminasi listeria. Nah guys, mulai sekarang harus lebih hati-hati nih kalau mau makan sayuran. Dan jangan lupa untuk baca doa supaya gak teselek. Bendera Partai PDI Perjuangan dibakar oleh demonstran pada saat unjuk rasa menolak RUHIP pada Rabu 24 Juni 2020. Peristiwa itu terjadi di tengah masa aksi persaudaraan alumni 212 dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Demonstrasi ini adalah respon terhadap penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Bakar, bakar, bakar PKI! Bakar PKI, takar asuk! Kalau LUHIP tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain. Turunkan Jokowi, setuju! Tuju! Menegapi aksi tersebut, Sekjen PDI Hasto Kristianto menegaskan partai berlogo banteng itu akan menempuh jalur hukum. Sementara Ketua Umum PA212, Selamet Ma'arif, mengatakan pihaknya sedang menelusuri siapa yang melakukan pembakaran bendera PDIP dan Palu Arit di depan gedung DPRD Jakarta tersebut. Namun, Selamet mengatakan PDIP lah yang harus meminta maaf karena telah membuat masyarakat marah. Karena menurut Selamet, PDIP adalah inisiator RUUHIP. Hmm, aku sendiri sih bingung menengkapi berita ini. Kalau menurut kalian gimana? Terus komen-komen dong! Oke, Vimanias, thank you so much buat kalian yang nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuma di viva.co.id atau viva.com. Kalian juga bisa nonton video kita yang lainnya cuma di vix.id. Ayo dong, jangan lupa juga untuk subscribe untuk channel kita, like, share, dan komen video ini pastinya. Sampai jumpa lagi di Vivo Top 3 selanjutnya. Bye-bye!